Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, sedulur, dan sahabat-sahabatku sekalian Dikabarkan Prabowo membuka opsi impor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis kepada anak-anak Prabowo memperkirakan akan mengimpor sekitar 1,5 juta ekor sapi dari Brazil dan India untuk memenuhi kebutuhan susu gratis bagi 82 juta anak di Indonesia Rencana calon Presiden Prabowo Subianto untuk impor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Indonesia Ini menjadi satu berita yang cukup mendapat perhatian bagi netizen Indonesia Sejumlah pihak menilai bahwa Indonesia memang perlu impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun Sebab saat ini produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu mensupai 800 ribu ton Mungkin pilihan impor sapi perah itu masih realistis untuk mempercepat produksi susu segar Namun kalau jumlahnya 1,5 juta ekor itu terlalu fantastis Impor pun harus bertahap dan jelas siapa yang akan memeliharanya Peternak, rakyat, atau korporasi pertanyaannya Untuk memenuhi kebutuhan susu segar nasional per tahun Indonesia cukup menambah populasi sekitar 500 ribu ekor sapi perah Apalagi apabila rencana Prabowo mengimpor itu dari India Maka ini dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran super jumbo Sebab sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku PMK Sapi yang berasal dari negara India itu harus dikarantina sesuai prosedur undang-undang Jangan sampai Indonesia menjadi muara tempat pertarungan para importer sapi dari seluruh penjuru dunia Dan tentu tidak kita inginkan apabila yang paling menikmati dibukanya keran impor inilah Para pengusaha, para oligarki Banyak pihak yang menilai Dana impor sapi akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk pengembang biakan Atau breeding di dalam negeri Sehingga akan tercipta kemandirian pangan secara nasional Apalagi ketahanan pangan nasional telah menjadi isu yang terus diperbincangkan bertahun-tahun Namun faktor utama yang menjadi masalah adalah Ketergantungan pada impor terkait dengan ketahanan pangan ini Terutama komunitas bahan pangan pokok seperti beras dan juga minyak goreng Ketergantungan pada impor akan membuat negara rentang terhadap fluktuasi harga komunitas di pasar internasional Termasuk juga karena perubahan iklim dan gangguan pasokan global Inilah yang membuat negara ini sering bergantung soal pangan dengan dunia lain Walhasil politik pangan harus diperbaiki Ini yang penting untuk diperhatikan ke depan siapapun yang akan memimpin negeri ini Dan tentu hal itu akan terwujud bila sistem negeri ini ada perubahan Selama ekonomi politik negeri ini berbasiskan kapitalisme Saya pikir sebuah mimpi saja untuk menemukan ketahanan pangan di dalam negeri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh